Intro Video media sosial unggahan at jakut underscore update viral memperlihatkan rubble tire gentry atau RTG atau alat angkat peti kemas alami insiden hingga tak dapat mengangkatnya dengan tepat Setelah dikonfirmasi, kejadian tersebut terjadi dalam area terminal peti kemas Koja kawasan pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara Dalam insiden ini, peti kemas tengki berwarna putih terlihat menghantam bagian-bagian sambungan truk hingga oleng ke kiri Video ini menjadi viral karena pengunggah menuliskan keterangan adanya dugaan penghutan liar di lokasi pelabuhan Tak lama setelah video itu beredar, pihak pengelolaan TPK Koja memberikan klarifikasi General Manager TPK Koja, Ahmad Saicu, membenarkan peristiwa ini terjadi di area pelabuhan yang ia kelola pada selasa 7 Juni 2022 Namun Saicu membantah jika insiden yang terjadi di TPK Koja berkaitan dengan adanya penghutan liar Dari Bapak sendiri, bagaimana penjelasan detailnya Pak? Ya, jadi kami baru mendapatkan video di top ini pagi tadi Dan lantung apapun yang berperangkap untuk disegasinya bahwa perlu kami tegaskan bahwa di pembinaan kami, pembinaan di puskongan itu sama sekali tidak ada pembinaan Kita perlu kami tegaskan sekali lagi, sama sekali tidak ada pembinaan kami bisa memaksikan itu Jadi setelah kami insidiasi, kami panggil operatornya dan kami kandain, kami akan mengecelakan dan kemudian juga kami cek alatnya secara langsung bahwa ini tidak ada masalah dengan alat ini. Jadi kami menganggap bahwa ini adalah kedua handbag, top handbag yang kita berhasil melakukan atas kejadian ini, kami menyampaikan permisaan maaf kepada pesisir, menyampaikan pesisir kepada penduduk barang dan segala ketidaknya panah, segala kemudian yang ditunggu akan menjadi seluruhnya terdokal. Nah kemudian kami telusuri lebih dalam lagi bahwa sebetulnya sudah lama kami memiliki saluran-saluran untuk pengaduan, jadi di lapangan perempuan kami itu kami tempatkan beberapa banner-banner di mana di sana diberikan informasi mengenai larangan pulih, kemudian mengenai informasi apabila ada pengaduan dan seterusnya kami sertakan nomor pengaduan. Dan di dalam lapangan kami, kami juga memiliki information center yang gunanya selain memberikan keserangan kepada pengaduan jasa dan operasional dan kemudian kemudian juga sebagai tempat untuk memberikan wadah bagi pengaduan jasa apabila ini menyampaikan aduan, menyampaikan komplain atau claim sekalipun. Selain di lapangan kami, kami juga memiliki generalitas super service yang semua beroperasi 24 jam. Jadi setelah kami sedikit, sampai dengan saat ini kami belum menerima pengaduan secara masyarakat dari pemilik pres maupun pemilik barang. Pak Sati itu sedang melakukan pengaduan.